Assalamualaikum guys Masih bareng channel Agung Domanya Saya berada di Duta Farm 61 Yang lokasi di Desa Panigaran Kecamatan Dharma Kabupaten Kuningan Kita akan update Harga sapi Di kandang Kang Yunus Nah ini ada Kang Yunusnya Nah kita akan informasikan Harga sapi di kandang Kang Yunusnya Barangkali dari Teman-teman yang Melihat vlog atau yang lihat Youtube Agung Domanya ini Berminat untuk membeli Kita akan langsung update harganya Harga sapinya Ini ada Kang Yunusnya Assalamualaikum Kang Sehat Kang Mau update harga sapinya Nah ini Yang baru datang Atau gimana nih Kang Ini baru datang Ini udah untuk Bogor Ada adem pesan dari Bogor Alhamdulillah Salat ke Bogor Jadi gini Ceritanya ini Baru-baru ini ada yang mempercayai Saya untuk Silahkan trading Mas Yunus disana Siapa tahu jalan Dari rumah ajang Ini baru trip Pertama ini Kedua nih Ini speknya bakalan Spek bakalan Bakalan pengembukan untuk adha Idul adha Jadi usia sekitar Satu setengah tahunan Usia satu setengah tahun Jadi kurang lebihnya Nam bulanan ke depannya Kang Untuk dipilihan untuk Nam bulanan ya Kang Bisa untuk adha Ada yang satu tahun lebih Tapi Kita maksimalkan Masuk dua tahun di adha Dua tahun idul adha Ini kalau boleh tahu Ini jenis sapinya Sapi apa nih Kang Ini merahan ya Limousin ya Limousin ya Kang Nah ini kisaran berat Bobotnya 350-400 450-450 Ada dua 350-400 Nah kalau untuk target Idul adha Atau berumur dua tahunnya Gira-gira kenaikan Sampai enam bulan ke depan Gimana tuh Kang Tergantung pemeliharaan Dan perawatan ya Tergantung pemeliharaan Dan perawatan Bagus ya Misalnya ADG nya bisa Satu kilo Ya Enam bulan kan 180 hari ya Betul Naiknya 180 kilo Misalnya targetnya Jadi ya Pas ada Bisa 500 Bisa sampai 500 Nah kalau misalnya saat ini Kalau misalnya Pada saat kita Apa informasikan nih Update masalah Harga sapi di kandang Kang Yunus ya Ada yang minat Ini harganya Harga berapa nih Kang Jogrok ya Kita bukan Jogrok Harga berapa Biasanya jogrok Kalau timbangan terlalu tinggi Nanti Iya ya Saat ini Banyak aspek ya Kualitas Jogrok gitu Biasanya bakalan jogrok gitu Saat ini bakalan jogrok Nah Per jogroknya Per ekornya itu Harga berapa Sample ya Sample yang seperti ini Iya Sample seperti ini Limous Indugul Jenis limous Indugul Panjang Tinggi Kaki bagus Kaki juga bagus Kemaluannya Tidak doler Atau rapat Ekornya pendek Ekornya pendek Ini sekitar Lihatnya sudah Bagus Ini kisaran harga berapa Ini harga ini 21 21 juta Umur 1 tahun setengah Kang ya Ini sudah bagus nih Dari posturnya juga Sudah panjang Umur 1 tahun setengah Kira-kira berat Saat ini Kurang lebihnya 350 400 malah ya Beratnya nih Harga jual Pada saat ini 21 juta nih guys Itu sudah Hitungan Kalau misalnya kirim Harga disini Belum hitung Ongkir Kang Belum Nanti kita diskusilah Kalau masalah Ongkirnya Kang ya Kalau misalnya contoh Wilayah 3 nih Kayak modal Kayak cirbon Kuningan Kalau Majalengka Indramayu Kalau sudah lewat Luar kuningan Kita ngobrol Kayak modal Kayak majalengka Cirbon Nah itu ada Itu indramayu Oke Nah ini Contoh seperti ini nih guys Ini kurang lebihnya Harga 21 juta Nah kalau misalnya Di luar kuningan Itu ada Kena cas Nanti bisa dibicarakan Di kandang Nego bisik-bisik guys Nah Terus yang Seperti yang lain Ini agak besar nih 23 ini Nah ini Harga 23 Juta Kurang lebihnya berat Juga 400 kiloan 400 kilo Lebih malah nih guys Nah ini Dari posturnya bagus Dari kaki-kakinya bagus Dari alat kelaminnya juga bagus Umur 1 tahun setengah Harga jualnya 23 juta nih guys Nah kemudian ini udah sold out Tinggal dikirim ke Bogor aja Sembilan ekor Sudah Sold out nih Yang Sebagian Sold out Untuk digemukan Di daerah Bogor Ada yang berminat Di kandang Kang Yunus ini Di daerah kuningan ini Sudah dibeli Sudah di 9 ekor Nah yang belum Yang mana nih Kang Nah ini yang baru datang dari pagi Baru istirahat nih Masih lemes Masih capek nih ya Kang Ini harga 21 Ini root Kalau root ya Kalau root Atau diambil semuanya Sampai 9 ekor Dari depan sini Sampai sana itu Minta harga 20 21 Kurang lebihnya Berat berapa nih Ya antara 350 sampai 400 350 sampai 400 Nah guys Nah 21 Untuk root Atau diambil semuanya Kalau diambil Satu-satu Gimana Kang Yunus Ya 21 Kalau yang Semua 21,5 21,5 21,5 Nah Nah Kang Yunus Sampai naksinya pada duduk nih Iya Lagi pada duduk semua Lagi pada Nah ini ada yang misalnya Pesan ke Kang Yunus Untuk Idul Adha Harga 21 itu Untuk harga saat ini Atau kan Nanti pas Idul Adha Ada hitungan berapa lagi nih Kang Iya kan itu Masih Iya betul Harga sekarang 21 Nanti 10 bulan lagi Misal ya Iya menitip disini gitu Untuk diambil Idul Adha Itu istrimen gimana Kang Misalnya Biayanya 1 bulan 1 juta Misalnya Gitu Oh seperti itu 10 kali Satu kan 30 10 juta ya Iya Betul Berarti pas Adha ya Di 31 Harga 31 Dan itu Selama dititipkan Bergaransi ya Kang Terjadi hal-hal yang Maaf Tidak diinginkan Gitu Di garansi disini ya Dengan harga yang sama Dengan pengeluaran Dari yang nitip Itu berapa gitu ya Tapi hitungan Kos tadi Belum fix ya Kita belum Betul Kosnya itu Betul 1 juta Atau gimana Hitungan pakannya ya Tapi jarang yang nitip Seperti itu sih Yang lama gitu ya Belum ada Baling-baling Biasa berjarak dekat ya Kang H-30 H-30 Atau 1 bulan lah ya Paling cepet ya Habis Idul Fitri Biasanya pada surpaya Ada yang pesan Nah kalau misal pada saat Idul Fitri Ada yang pesan ke Kang Yunus nih Terkait masalah sapinya nih Itu sistemnya Free Atau bebas Biaya penitipan Bebas ongkir Atau gimana nih Kang Kalau kita Free nya H-30 aja H-30 Atau Apa namanya Kurang lebih 1 bulan Sebelum Idul Adha Misalnya deal Di harga 30 juta misalnya Contoh Misalnya 500 kilo Minta yang 500 kilo Betul Nah nanti saat Idul Adha keluar Lebih dari 500 kilo Misalnya 530 Itu gak dicas lagi Tidak dicas lagi Buat bonus Untuk pembeli Tidak kena biaya Titip juga Tidak kena biaya titip Ongkir Ongkir free Kalau Idul Adha Pas Idul Adha Gratis Ke wilayah Wilayah Semua Sampai Jakarta Sampai Jakarta free Kan ada Karena sejalur Sejalur lah Jadi sekali kirim Udah include Udah free lah Dari pelayanan kesehatannya Pelayanan makannya Segala sesuatu Penitipannya Yang penting H-30 ya Kang Pada saat Idul Adha Nah Itu sistemnya Jogrok Atau katimbang Pada saat Idul Adha Biasanya pertimbang Atau perekrut Berapa Kang Berdasarkan pengalaman Ya ada yang 400 Ada yang 500 Paling kecil 400 Nah per kilonya Biasanya itungannya Kalau itungan timbang Berapa Tahun lalu 65 65 Berdasarkan pengalaman Rata-rata memang Segituan ya Kang Iya 400an Paling kecil 65 dikali 400 Kurang lebih gitu lah ya Oke Informasi Terima kasih Terus biasanya Selama Apa namanya Untuk peningkatan Berat Dari Satu bulan itu free Tidak ada Kena cas biaya apa-apa Kena Kena casnya Terus tidak ada kendala apa-apa Kang Dalam satu bulan itu ya Alhamdulillah selama ini sih Paling ada cedera Ya kita ganti yang baru Nah itu Sistem garansi ya Kang Selama penitipan disini Dalam arti DP dulu Atau harus pelunas dulu Atau gimana Tanda jadi Paling sejuta gitu Harus banyak Harus banyak Paling sejuta juga boleh Tanda jadi Oke siap Ini terima kasih sekali nih Informasinya nih Kang Terkait masalah ini Nah ini sapi-sapi yang Sudah dipesan oleh Bogor ya Kang ya Seperti ini 23 lah 23 juta Dengan tingginya Berapa sayang Dikurang lebih 100 lebih 20 140 Centi dari bawah ke atas nih guys Sapinya tinggi sama panjang Dan posturnya bagus nih Dari kaki-kakinya Kesehatannya Nah ini Yang terkait masalah Sapi yang baru datang Itu bagusnya Seperti kayak gini ya Kang Indonesia Dikasih hijauan dulu ya Iya Dikasih hijauan Dikasih hijauan Suruh istirahat dulu Jadi jam 12 Kita kasih gula merah Gula merah Tapi gula merahnya bukan tetes tebu Bukan ya Bukan gula merah asli Yang gandu tuh Gandu itu Satu ekor Satu ekor Gandu campur air anget Kalau ada Air anget Untuk minumnya Kang ya Untuk stamina Iya Untuk stamina Karena jarak Pada saat pembeliannya Lumayan jauh Kang ya 12 jam 12 jam Nah itu guys Tips Kalau misalnya Membeli sapi Pada saat sapi itu datang Dari lokasi yang jauh itu Awalnya itu Pemberian pakannya itu Pakai hijauan saja Tidak usah yang lain-lain Terus Nanti disiapkan juga Untuk gulanya Gula gandu Bukan gula tetes tebu ya Pakai air hangat Guna minumnya nih guys Untuk memulihkan stamina Setelah perjalanan jauh Sapinya nih guys Dengan jenis sapi apapun Seperti itu treatment ya Kang ya Sapi Bali ya sama Sapi Bali juga sama Oke Ini informasinya Terima kasih nih Kang Yunus nih Semoga-moga manfaat Oke guys Ini yang membutuhkan sapi Untuk Bakalannya Atau untuk dipepeliharanya Yang pejantannya Tinggal datang aja Di duta farm Dari harganya macam-macam Untuk saat ini Harganya sistemnya Sistem jogrog Jadi Dengan kondisi sapi Seperti ini Dengan umur Satu setengah tahun Ada yang harga 21 23 Macam-macam Tinggal pilih Cocok Tinggal bayarin Terus tinggal dikirim Untuk wilayah Kuningan Free Ongkir Kalau wilayah luar dari Kuningan Negosiasi bisik-bisik aja Di kandang nih guys Informasi dari owner Duta Pamyana Dari Pak Kang Yunusnya Informasi seperti itu Dan Semoga informasinya Bermanfaat Terkait dengan Akan Memesan atau apa Tinggal nanti kabarin aja Nanti ada nomor telpon Atau nomor HP Kang Yunusnya Di Deskripsi ya guys Di channel Agung Domanya Oke jangan lupa Di channel Agung Domanya Di subscribe Like share And comment ya guys Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih